Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke, jadi disini ada Pini, bagi kalian yang baru Ini namanya Pini, Pini kamu dari mana? Aku dari Kalimantan Halo, Kalimantan Kalimantan tengah ya, Pak Langka Ya, jadi sekarang kita mau makan siang Sebenarnya ini udah jam berapa Pini? Jam 3 Tapi kita baru mau makan, jadi kita mau makan di food courtnya Galeria Mall, teman-teman Tapi aku hari ini mau nunjukin ke kalian Galeria Mall yang baru Oke, ini sih loh ya Jadi teman-teman, Galeria Mall ini merupakan Salah satu mall yang paling tua di Jogja Iya kan Pini, kayaknya ya? Iya Selain apa? Malioboro Mall Bagi kalian yang pernah di Jogja, kalian tau Galeria Mall itu dulu kayak gimana Tapi sekarang teman-teman, itu jauh lebih modern Dan ada banyak tempat nongkrong ya Kayak warung kopi gitu, Starbucks, Jeko Brito Brito juga Dan di yang bawah B1 itu udah ada restoran juga Jadi nanti kita lihat aja keliling Galeria Mall yang baru kayak kemana Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah di depan galerianya Di bagian parkiran yang di depan ya Dan disini ada ATM gitu Terus ada Excel Show Terus disini ada Starbucks dan ini parkiran yang Apa? VIP Khusus Jadi disini parkirannya yang hari biasa 20 ribu Terus akhir pekan 25 ribu Kita mau ke ATM dulu Jadi hari ini tuh lagi hari libur ya teman-teman Ini nih hari Jumat Libur Apa? Imlek Cuma kita gak kemana-mana Karena hujan Tapi ternyata Aku kiranya sih hari ini hujan Tapi ternyata hari ini panas Jadi aku gak jalan-jalan gitu Cuma di kos aja Jadi ini bagian yang untuk antar jemput disini teman-teman Dan depannya ini jalan jognya Solo Ini dia pintu masuk yang baru Gongsi Pachai Yuk pintu masuknya udah keren kan Kayak gini muter-muter sendiri Oh Sini hanya ada acara fashion show gitu Ini kemarin kita lihat panggung ini ada kan? Udah ada Di sini juga ada lift Tapi karena banyak banget orang Jadi kita naik eskalator aja Dan kita bisa nunjukin ke kalian Lebih banyak lagi kalau naik eskalator Jadi di depan sini mereka ada baju-baju gitu Di sana ada color box Terus Larissa Di eksekutif Minimal Brow house Terus matahari Dan toko yang paling besar disini tuh apa Pini? Matahari Matahari tuh ada satu lantai, dua, tiga, empat lantai teman-teman Jadi ini dia di lantai dua ada matahari Terus ada kayak distro lain di sebelah sana Terus ada ini untuk anak-anak main pasir gitu 25 ribu sepuasnya Full kit Terus disana ada planet surf Strawberry Converse Apa tuh? Skechers Terus ini all Oh disini udah yang dum-dum Ini favoritnya Pini ya Mana dia? Pini Ini favorit kamu udah ada disini Kamu gak usah andri lagi Aku baru lihat Terus ada planet sport Orang foto disini Ayo kita naik ke lantai tiga bagian food court Dan sekarang kita naik menuju ke food courtnya Dan juga tempat games area Jadi disini ada Kids Fun Sama apa? Time Zone Terus food courtnya di belakang Ini dia Time Zone disini Dan Kids Fun itu sampai di sebelah sana luas Terus ini ada ruang bayi juga Atau ruang ibu menyusui Ini ada Happy Bee Sebenernya aku suka makan di Happy Bee Tapi karena hampir setiap hari aku kesana Jadi hari ini kita pindah ke food courtnya Kemarin kita baru kesini Ini dia Happy Bee disini teman-teman Dan menunya tuh murah banget disini Jadi dengan Rp28.000 Kita udah dapat nasi, daging sapi Terus sup Ada saladnya juga Enak banget Ini dia food court di dalam galeria mall kayak gini Bersih banget ya teman-teman Oke jadi aku lagi liat menu di House of Udon Jadi disini makanan Jepang gitu Oke kayaknya enang tapi kita liat ya ekspertasi versus realita Jadi aku pesan yang ini Hah? Yang bio-nya ini kosong Habis Oke yaudah ya aku yang recommended ini aja Katanya ini yang recommended Kan udah aku yang minum ya Teman-teman aku gak tau kalian tuh bisa dengar aku apa gak Karena disini tuh berisik banget Oke teman-teman Jadi makanan aku udah ada disini Dan penyepin ini gak silahkan Oh jadi ini makanan yang penyepin Punya aku ini hot spicy seafood udon Dan itu kayak gini Biar aku tumpukan ini Jadi dia tuh kayak gini teman-teman Jadi ada telur setengah Terus aku gak tau lagi Oh ini ada sendok plastik dan Kurang bersih Jadi ini dia ya Jadi ada udang Terus mie Mie-nya besar-besar kayak gini Telur setengah Oh jadi ini yang dibilang saladnya itu ya Ini ya Jadi ini ada kayak wortel farut gitu Ini apa aku gak tau yang warna putih ini Labu Jepang mungkin Terus ada ini Ya cuman itu Sama es kecil ini Dan ayam geprek Aduh aku udah lama banget gak makan ayam geprek Ini enak banget teman-teman Aku suka dan biar gak ada tepungnya Jadi enak banget Dan pedas juga Oke jadi sekarang Vini yang lanjutin makan bunyaku Karena aku kurang suka yang Banyak bumbunya gitu Terus berminyak gitu Tapi dia suka Oke teman-teman Sekarang kita turun ke lantai V1 Jadi di bawah sini ada KFC Kalian liat itu disana Terus ada ini Aku gak tau apa Tapi dia kayak es krim Terus ada balenyo-nya Paju-paju disini McDonalds yang es krimnya Terus Vila Crab Kona Dan juga S-Teller 77 Terus Di sebelah sini ada XO Dan ada supermarket juga Lokal supermarket Jadi di supermarket ini Ada kursi meja kayak gini Dan kita bisa Pesan minuman Dan buat ngi sendiri gitu Bagus sebenernya ini Gak terlengkap Tapi cukup bagus Oke gak ada yang T tawar Jadi kita ambil yang T pucuk aja Kamu disini tulis Les juga Oke teman-teman Jadi itu dia Galeria Mall Dan Mallnya gak terlalu besar Cukup sederhana Aduh Anginnya Dan sekarang kita jalan ke Shelter Trust Jogja Karena kita mau jalan-jalan Ke Maliaboro Mall Jalan Maliaboro Bukan Maliaboro Mallnya sih Dan ini Shelternya cuma disini teman-teman Jangan kita Kita milih untuk naik peace aja Karena pasti disana macet Hari ini hari libur ya Dan Apa Murah juga Cuma tiga setengah per orang Jadi ini dia Di dalam Shelter France Jogja Kayak gini Bagus Dan ada banyak bangkunya gitu Oke teman-t 아니 Buka Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe di Jalan Malioboro Dan kalian liat disini ada banyak kayak lampion-lampion gini Ini lampion kan namanya? Ya lagi digantur gitu Kita gak tau disini ada cara apa Tapi ya kita cuma jalan-jalan aja Karena ini libur dan kita gak ngapa-ngapain ya Ini belum terlalu rame Karena mungkin ini baru jam tempatan gitu Tapi warung-warung PKL gitu udah mulai dibuka sekarang disini Sepertinya di dalam sini mereka juga punya acara kayak khusus Imlek gitu Setelah sekian lama teman-teman akhirnya aku liat pelangi hari ini di Jogja Wow, indah banget Oke teman-teman, jadi itu dia di Malioboro Mall Sekarang udah mulai macet banget ya Udah rame banget sekarang Dan ya itu aja Jadi kalian udah liat galerian mall dia itu kecil banget Gak terlalu mewah Tapi tempatnya nyaman Terus apalagi Ya itu aja Mungkin vlog di Jogja bakalan ngegosenin ya Karena kalian udah tau Jogja kayak gimana Dan ya kalau kalian punya ide atau saran video buat aku Atau ada tempat yang harus kita kunjungin gitu Silahkan beri saran dan komen kalian di bawah Dan ya itu aja untuk video hari ini Bagi kalian yang baru di channel ini Jangan lupa subscribe Dan oke sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi